Hai minasan konnichiwa kembali lagi di channel youtube saya Abah Kajumi channel Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku nihongo somatome untuk grade N3 Nah setelah kita belajar di beberapa video yang lalu yaitu yang terakhir itu minggu ketiga hari kelima Hari ini kita masuk ke minggu ketiga hari keenam Nah sebelum kita masuk ke pembahasan materinya Seperti biasa saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Kemudian ditekan tombol like nya kemudian ditekan tombol share Silahkan di share ke teman-temannya yang saat ini mengejar N3 Hai kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama Di bab ini kita belajar tentang nani-nani garanaide Hai disini ada nani-nani garu Untuk persyaratannya disini ada ikeosi Ikeosi Nakeosi Kemudian ada dosi Bentuk keinginan atau tai Nah dilanjut dengan garu gate garanaide Hai Contohnya disini ada ita garu Koa garu Hoshi garu Sabisi garu Jang neng garu Tokui garu Mitai garu Tabeta garu Nah ini adalah Ini ya Minasang Mengandung arti Apa tadi Merasa gitu Namun ini tidak bisa digunakan untuk diri pribadi Nah disini ada keterangannya Watashi wa kairita garu Ya atau watashi wa kairita gate iru Itu tidak bisa ya Minasang Karena ini Perasaan orang lain Nah untuk orang lain Minasang Seperti apa Kita lihat jelasnya di contoh berikut ini Kita lihat ya Minasang Oke masuk ke contoh yang pertama Disini ada Koa garanaide kudasai Koa garanaide kudasai Kalau garu itu kan tadi merasa ya Nah ini ada garanaide Pakainya naikei Berarti ini Tidak usah Atau jangan Jangan merasa takut Koa garanaide kudasai Tolong jangan Merasa takut Kemudian Contoh yang kedua Haji kasih garanaide Maini detekite kudasai Jangan merasa malu Tolong keluar ke depan Tolong ke depan Nah ini kan Perintah untuk orang lain Minasang ya Jangan merasa Jangan merasa takut Jangan merasa malu Berarti ini Tidak diperkenankan Atau digunakan Untuk diri sendiri Contoh yang lain Disini ada Tanakasangga Tanakasangga Anatani Aitagateimastayoh Tanakasangga Anatani Aitagateimastayoh Dia pengen ketemu loh Sama kamu Nah ini kan Apa namanya Itu ya Perasaan orang lain Ke orang lain lagi Seperti ini Minasang Arti dari Nani-nani Garu Atau Garanaide Atau gate Aitagateimastayoh Kemudian kita lanjut Ke pembahasan yang kedua Disini ada Tehoshi Untuk syaratnya Bisa dilihat Di sebelah kanan Ada Tekei Hoshi Naideh Hoshi Atau moraitai Bisa hoshi Atau moraitai Baik teke Atau Bentuk nai Kalau nai Ditambah D Jadi nai D Aitagateimastayoh Tehoshi ini Itu Kan hoshi sendiri Ingin ya Ingin Nah ini untuk Keinginan kita Namun orang lain Yang melakukan Orang lain Yang mengerjakan Maksudnya seperti apa Kita lihat Di contohnya Ada Ano Kyo kaso Miseteho Sin des nga Ano Kyo kaso Miseteho Sin des nga Saya ingin Diperlihatkan Buku Textbook itu ya Atau Buku paket itu Nah Disini kan Keinginan kita Tapi Minta tolong Orang lain Yang melakukan Jadi Minta orang lain Memperlihatkannya Untuk kita Itu tehosi Jadi Tehosi itu Untuk keinginan kita Tapi dilakukan Oleh orang lain Contoh yang kedua Ada Yang menggunakan Te moraitai Disini Ada yang ingin Dipelajari Ya kalau disini Dipelajari dari kamu Atau Minta diajarkan Oleh kamu Ada sesuatu Yang ingin Saya minta Diajarkan Oleh kamu Sendiri Kemudian Kita Masuk Ke pola Yang ketiga Disini Ada Nani Furio Suru Kalau Furio Suru Itu Pura 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 Disini Ada syaratnya Doshi Ikeosi Nakeosi Ataupun Mesi Dalam bentuk Futsuke Nah untuk Nakeosinya Disini Nakeosi tetap Na Kalau mesi Ditambah No Jadi Tadi ada Doshi Ikeosi Nakeosi Sama Mesi Untuk Nakeosinya Nanya tetap Jadi Nafuri O Suru Kalau Mesinya No Furio Suru Hai Kita lihat Contohnya Ada Karewa Sono Koto Niswite Siteiru Furio Siteiru Ga Hontowa Shiranaitomou Saya rasa Dia itu Tidak Tau Atau Pura Pura Tau Pura Pura Tau Tentang Itu Tentang Itu Padahal Dia Tidak Tau Karewa Sono Koto Niswite Dia Tentang Itu Tentang Itu Siteiru Furio Siteiru Ga Pura Pura Tau Tapi Hontowa Shiranaitomou Saya rasa Dia itu Sebetulnya Tidak Tau Jadi Intinya Dia itu Pura Pura Tau Padahal Pura 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 Tau Padahal Dia Tidak Tau Hai Kemudian Contoh Yang Kedua Ada Tanaka Sangwa Dokusing No Furiosite Iru Ga Kekong Siteite Sang Ningmo Kodomoga Iru Tanaka Sangwa Dokusing No Furiosite Iru Ga Kekong Siteite Sang Ningmo Kodomoga Iru Dia itu Pura Pura Bujangan Atau Pura Pura Lajang Tapi Padahal Dia itu Sudah Menikah Dan Punya Anak Tiga Hai Seperti Itu Minasang Untuk Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh